Halo semuanya, balik lagi sama aku Cupar Di video kali ini kita bakalan bermain game lagi Dan kali ini aku bakalan membahas tentang teori-teori yang gak masuk akal Dan katanya itu beneran ada bang di game 2DTF War Nah kali ini di video kali ini kita bakalan membahas tentang hantu ya guys ya Dan jadi beritanya itu hantu di 2DTF War itu beneran ada teman-teman Jadi sebelumnya di video sebelumnya di channel 2DTF War Aku sudah pernah membahas hal tersebut hal ini ya teman-teman Dan faktanya memang ada ya teman-teman untuk hantu ini Dan kali ini di video kali ini kita bakalan membahas lagi Dengan secara detail dan secara rinci aja kita jelasinnya Biar kalian juga paham hantu di game 2DTF War itu beneran ada atau enggak Oke jadi langsung aja kita pindah ke game Oke teman-teman jadi disini kita udah masuk ke dalam game 2DTF War kembali Dan kali ini aku menggunakan 2DTF War versi 0.86 Nah karena di versi 0.86B ini ada easter egg yang bener-bener keren banget Dan sayangnya sudah di fix atau sudah di hapus oleh pihak Voxel Studio Dan di video kali ini kita bakalan membahas lagi bug apakah itu dan hantu apakah itu Langsung aja teman-teman kita ke videonya Oke teman-teman jadi kita udah masuk ke dalam game 2DTF War nya Dan di video kali ini kita bakalan membahas tentang sosok karakter hantu yang ada di game 2DTF War versi kali ini cuy Jadi disini kenapa bang kok pake versi yang lama bang Oke jadi di versi kali ini teman-teman karena hanya di versi ini ada 2DTF War atau ada yang namanya easter egg atau hantunya Tapi sebelum kalian memulai video ini sebaiknya kalian pullkan dulu untuk resolusi dari game ini ya teman-teman ya Dan kita pullkan dulu resolusinya Oke teman-teman jadi disini kita udah menggunakan resolusi yang full ya teman-teman Atau pake yang ultra experimental gitu Dan di video kali ini kita bakalan membahas tentang sosok karakter hantu yang ada di game 2DTF War Nah jadi sebelum kalian membahas hantu sebaiknya kalian cheat dulu untuk naik ya teman-teman Karena hantu itu bakalan muncul di malam hari Oke jadi disini kita bakalan langsung aja cari tau apakah hantu di game 2DTF War atau di 2DTF War itu beneran ada Atau malah gak ada Nah ternyata di 2DTF War versi ini ada paman lemon juice ya teman-teman ya Atau lemon juice man gitu ya cuy ya Jadi disini kita cari terlebih dahulu atau sosok hantu ya Katanya ada sosok hantu yang berkepala labu teman-teman Tapi aku sih gak terlalu percaya sih cuy Jadi sebelum kalian sebelum kita melihat hantu tersebut kita gak usah percaya terlebih dahulu cuy Nah di atas itu kita menemukan kayak helikopter gitu ya cuy ya Jadi itu di atas itu kayak semacam landasan helikopter yang ada di kota Jack Street dan itu tepatnya di oh my god Ada suara mengerikan teman-teman Nah jadi kalau kalian main game 2DTF War ini Teman-teman kalian bakalan mendengar suara nenek sihir dan masih banyak lagi Kalau kalian sedang berjalan-jalan malam Dan kalau kalian gak sengaja menemukan satu Halloween Atau satu karakter Halloween yang berkepala Halloween atau berkepala labu gitu Itu adalah salah satu sosok hantu katanya cuy Oke jadi kita cari aja ya teman-teman ya Kalian jalan-jalan aja sampai kalian ketemu dengan sosok tersebut Oke semuanya jadi setelah aku cari kesana kemari dan kesitu 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 dan ke semua tempat Dan aku gagal menemukan hantu yang ada di 2DTF War versi tadi Dan disini Cupers tidak akan menyerah Bukan Cupers namanya kalau Cupers itu menyerah tentang bahas game 2D Nah jadi di video kali ini kita bakalan ganti aja teman-teman ya Untuk 2DTF War-nya ke versi yang beta ya teman-teman ya 0.83 beta Dan disini katanya ada versi hantunya Dan langsung aja kita cari Nah oke teman-teman Jadi disini kita sudah memasuki 2DTF War-nya Nah jadi di 2DTF War kali ini teman-teman ya Dari 2DTF War versi ini katanya ada hantunya Nah jadi di 2DTF War versi Halloween yang sebelumnya itu gak ada hantu sama sekali Dan kali ini pasti ada hantu ya cuy Karena disini ada cheat-nya Namanya cheat-nya itu naik Karena ini cheat-nya naik itu adalah malam hari Jadi disini kita tidak bisa cheat malam ya teman-teman Karena cheat malam itu tidak ada Sekarang default kali ini tuh tidak ada Jadi bang caranya gimana dong bang Biar ada bang Oke jadi caranya itu ini apa cuy Apa ini woy Kok ada hal seperti ini ya teman-teman Oke jadi di versi kali ini tuh tidak ada yang namanya paman lemon juice ya Sayang banget ya kasihan banget Dan di versi kali ini juga aku tebel banget ya coy Kayak no ragdoll gitu coy Oke jadi disini kita bakalan mencari dan kita bakalan menunggu malam aja disini ya coy ya Biar meskipun agak terlalu lama Jadi it's okay ya teman-teman Kita bakalan tunggu malam hari Biar kalian juga mengetahui apa sih itu sosok hantunya Langsung aja kita tunggu malam hari Oke semuanya jadi akhirnya setelah sekian lama dan disini tanpa cheat Aku akhirnya bisa menunggu malam juga teman-teman ya Oke jadi disini kita bakalan buktikan bahwasannya hantu di game 2.0.4 di versi ini Itu beneran ada coy ya Oke jadi pertama-tama kita harus mencari terlebih dahulu teman-teman ya Lokasi yang biasanya muncul hantu Nah jadi disini sebetulnya Nah di Veta ini tuh tidak ada yang namanya Ini ya teman-teman ya Military best jadi yaudahlah Oke next disini langsung aja teman-teman Disini kita cobain dulu untuk cheat salah satu cheat to the bot Apakah masih aktif atau tidak Oh ternyata hantu di game ini tuh masih ada coy Oke gak bisa coy sepertinya Dan langsung aja ya teman-teman Kita harus mencari hantu atau sosok hantunya itu dimana sih cuy ya Aku juga penasaran Jadi kita harus mencari dan kita bakalan keliling Apakah sosok hantu di game ini tuh beneran ada atau enggak ya Atau cuma roak aja Oke kita keliling dulu Oke teman-teman Jadi aku akhirnya berhasil menemukan salah satu hantu di kota Jack Street Ya ini dia teman-teman hantunya Yaitu Skleton yang lagi berjalan Nah ini adalah hantu pertama yang aku berhasil temukan di DT4 versi ini Nah ini dia teman-teman ya Dan dia itu kece banget ya Berwarna kayak apa ya putih-putih gitu ya coy ya Oke teman-teman akhirnya aku berhasil menemukan satu hantu Dan kalau dia ditabrak apakah dia mati Dan ternyata dia meninggal juga ya Sama seperti yang lainnya juga Oke next Disini kita tinggal cari Dua hantu lagi yang katanya ada di game ini teman-teman ya Aku juga gak terlalu percaya sih cuy sebenarnya Tapi disini sebelum kita buktikan Dan sebelum kita cari atau sebelum kita cari tahu apakah game ini itu benar-benar ada hata atau enggak Langsung aja teman-teman ya kita cari ya Dan katanya teman-teman misterinya itu ada di sebuah tempat yang kosong ya teman-teman ya Dan kita harus mencari ke sebuah tempat yang kosong di game DT4 ini ya coy ya Jadi kita harus mencari terlebih dahulu untuk ke tempat yang agak sepi Katanya di tempat sepi itu bakalan muncul hantunya teman-teman Dan hantunya itu mengeluarkan sebuah jump scare yang amat-amat menyeramkan teman-teman Oke kita harus cari dulu hantu tersebut Dan apakah hantu itu bakalan muncul di sekitar kita teman-teman ya Mari kita cari dan kita eksekusi Dan semoga hantu itu tidak akan men jump scare kita teman-teman ya Oke teman-teman akhirnya aku menemukan satu hantu lagi Yang benar-benar ini adalah hantu yang paling legend Yaitu hantu kepala labu Wah ini adalah salah satu hantu yang cukup ikonik banget di game DT4 ya teman-teman Dan ini susah banget untuk kita temui Dan akhirnya Cuper berhasil memecahkan hantu ini Ya ampun Ternyata beneran ada hantu ini di game DT4 teman-teman ya Dan ini dia sosok hantunya Dan ya ini dia teman-teman ya Dan Cuper satu-satunya Halo satu-satunya orang di channel Youtube Atau satu-satunya orang di Youtube yang berhasil memecahkan Bahwasannya hantu di Jack Street itu beneran ada Oke Nah ini adalah satu hantu ya teman-teman ya Oke akhirnya Cuper berhasil menemukan hantu ini teman-teman Nah next kita ke hantu berikutnya teman-teman Akhirnya Cuper berhasil menemukan hantunya ya Oke jadi setelah sekian lama akhirnya Cuper berhasil juga untuk menemukan lokasi hantu itu teman-teman Wah ada suara yang tertawa teman-teman Nah disini untuk hantu yang terakhir atau lokasi hantu yang terakhir atau hantu yang ketiga Itu cukup jauh ya teman-teman kita harus mencarinya dan kita harus sabar untuk mencari hantu itu atau lokasi hantu itu ya Teman-teman harus kita harus bersabar Nah teman-teman kalau kalian berjalan di arah gurun katanya Nah itu dia teman-teman untuk lokasi hantu Yang ketiga Gidu DT4 beta version ya Nah kalau kalian dekat di hantu ini Maka bakalan kalian bakalan terkena jumpscare yang cukup mengerikan di game Sayangnya ini udah tidak ada Oke 1, 2, 3 dan Ya ini dia teman-teman Aku kaget teman-teman Wah ternyata itu dia Nah itu ada satu lagi teman-teman kita ambil ya Nah ini adalah hantu yang ada di kota Jack Street ya teman-teman Dan ini adalah salah satu misteri salah satu misteri yang cukup mengherankan ya Jadi ini dia teman-teman Nah itu ada satu lagi Yoi kita langsung nakatin aja Waduh Dan di sebelah sana ada satu lagi teman-teman Oke nah kalau kalian dekati hantu-hantu ini yang ada di padang pasir atau di gurun pasir Kalian bakalan terkena jumpscare seperti ini teman-temannya Dan disini ada tengkorak juga teman-teman Wah ketemu lagi Dan apakah si kepala labu masih ada Wah ada lagi kepala labu Wah satu-satunya channel Youtube yang bertemu dengan orang-orang ini teman-teman Wah keren banget Terima kasih ya udah kamu udah ketemu disini Oke teman-teman Jadi itu dia teman-teman ya Misteri adanya hantu di kota Jack Street dan juga di kota manapun itu Dan itu dia tiga hantu yang ada di kota Dunetevoir ya teman-teman ya Dan terima kasih untuk semuanya yang udah nonton See you next video Semoga kalian terhibur